Halo teman-teman, selamat menikmati Selamat datang lagi di channel AG Artwork Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pokok pembahasan dari video yang sebelumnya ya Jika yang video sebelumnya kita mereview barong cat mini Nah, pada video kali ini saya akan mereview pasangannya ini Nah, biasanya kalau ada barong biasanya ada ini Nah, sesuai judul yang ada di video Maka kita akan mereview randa mini Seperti apa? Oke, tunggu sebentar, saya akan ambil dulu randa mini Oke, seperti ini teman-teman Nah, ini masih ditutup ya Karena bukan apa-apa ya Sebenarnya takut karena ada debu sih Nah, seperti ini Oke, bagaimana teman-teman Jadi beda dengan yang barong yang waktu ini di review ya Nah, untuk randa ini Ini pure saya beli 100% Tidak ada yang saya buat Tidak ada yang dikasih orang gitu ya Ini murni saya buat 100% Dan kalau kalian pengen beli Nah, kalian akan dapat satu set Seperti ini Randanya Dan saya kira kalian dapat kain seperti ini Untuk penutup kepalanya Dan untuk randa seperti ini Saya beli di pengrajinya langsung teman-teman Jadi, kita bisa request Kita mau bentuk yang seperti apa Rupanya seperti apa Nah, untuk randa yang saya miliki ini Ini itu memakai model khasbangli seperti itu ya Karena memakai taring 2 Yang memakai Yang taringnya itu Hanya memakai 2 Yaitu taring atas saja Sedangkan tidak ada taring bawah Biasanya kan randa-randa pada umumnya Itu memakai Itu taringnya itu ada 4 ya Atas 2 Atas 2 Sama di bawah 2 Nah, karena ini motif bangli Itu memakai Itu memakai Taring atas saja Seperti ini 2 Jadi, kalian bisa order Bisa request Seperti apa Rambutnya warna apa Bisa kalian request Mau kalian ya Dan untuk ukuran Kalian bisa juga request Seperti apa ukurannya Karena saya Untuk beli randa ini Menyesuaikan dengan barong yang saya miliki Jadi Untuk tingginya ini kurang lebih Berapa ya 35 cm Kalau tidak salah 35 cm Kalau tidak salah Ini saya request Saya pesan Di pengrajinya langsung Dan untuk rambutnya juga Saya pesan Memakai rambut yang warnanya putih Dan ada campuran hitam-hitamnya dikit Untuk di bagian rambutnya Oke, jadi teman-teman Yang mau membeli produk Seperti ini Atah itu randa mini Barong Barong juga bisa Juga bisa dipesen Barong yang Barong bangkung Barong cat Barong landung Juga kalian bisa pesen Jadi, buat kalian Buat teman-teman yang minat Silahkan cek Instagram Add D Underscore Darka Nah Nanti saya tulis di sini Di layar Nah Teman-teman bisa Hubungi Bisa tanya-tanya langsung Ke pengrajinya Yaitu Add D Underscore Darka Nah Mari kita Review Bagian Atasnya dulu ya Bagian atasnya Ini bagian Ini Api-apinya ini Saya beli Dulu ini Sekitaran Harga 300-400 ribu ya Tapi teman-teman Kalau mau membeli Topengnya aja Bisa teman-teman Bisa Mungkin teman-teman Bisa membuat Badannya sendiri ya Bisa membuat Ini rambutnya sendiri Gitu Teman-teman Mau beli topengnya aja Bisa Menyesuaikan dengan Budget kalian ya Budget teman-teman Oke teman-teman Kita bagian Atasnya dulu ya Ini bagian Api-apinya ya Ini pengerjaannya Sangat Rapi sekali Ini rapi sekali Dan untuk Bahannya Bahan Hiasannya ini Kayaknya Menggunakan Karton Yellowboard Karena saya Lihat-lihat di Instagramnya Karena saya Lihat-lihat Foto Proses Pembuatannya Itu Ini bukan Bahannya itu Bukan karton Solek Bukan solek Ini kayaknya Karton Yellowboard Dan ini Halus Rapi Pokoknya rapi Dan kartonnya itu Tebal Tebal Jadi jangan Teman-teman Jangan Gini ya Jangan Asal Klopet-klopet Gitu Tantungnya patah Seperti ini Ini agak Udah Agak patah Karena memang Gini Ini Kayaknya Terlalu sering Begini Jadi ini Paling Tinggi Jadi Agak Patah Dikit-dikit Tapi Gak apa-apa Untuk Harga segitu Ini Bagus Dan Untuk Bagian Rambutnya Nah Ini Rambutnya Ini Menggunakan Ini Lembut Banget Teman-teman Ini Menggunakan Rambut sintetis Menggunakan Rambut sintetis Dan Ini Lembut Banget Kayak Rambut-rambut Gini Kayak Rambut boneka Mungkin Pertama Ada Yang Punya Boneka Di rumah Yang Ada Rambut-rambutnya Kayak Boneka singa Seperti itu Rambut Bahannya Sama Sih Rambut Sintetis Ini Lembut Banget Rambut Bagian Bawahnya Juga Lembut Banget Ini Bukan Praksok Teman-teman Kayaknya Bukan Terasuk Ini Lembut Dan Kokoh Kuat Ini Gak Gampang Putus Gak Gampang Rontok Ini Rambut Lembut Lembut Banget Dan Kita Ke Bagian Depannya Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Ini Menggunakan Motif Bangli Dengan Taring Dengan Jumlah Taring Ada Dua Yaitu Taring Bagian Atasnya Saja Dan Ini Kayu Bahannya Itu Menggunakan Kayu Kualitas Bagus Ini Kayanya Kayu Puli Ini Kayunya Kuat Banget Kayunya Bagus Gak Kayu Gini Gak Kayu Sandat Ini Bagus Bang Kayunya Dan Detailnya Itu Pengerjaannya Itu Bagus Banget Terutama Di bagian Pengecatannya Ini Pengecatannya Ini Rapi Banget Rapi Banget Gak Ada Yang Namanya Apa Ya Miss Pain Itu Gak Ada Ini Bagus Banget Dan Permukaannya Topenya Halus Banget Permukaan Topenya Halus Banget Dan Ini Hiasan Bagian Atasnya Ini Masih Menggunakan Karton Dan Lidah Ini Ini Bahannya Karton Tapi Di bagian Bawahnya Ini Ditempeli Kain Ini Pakai Kain Yang Marna Merah Ini Dan Di Sampingnya Itu Ada Kesan Bulu Bulu Gitu Ini Bul Maka Bul Sintetis Kayak Dalam Rambut Ini Memakai Rambut Sintetis Dan Jika Teman Teman Beli Randa Ini Ada Yang Beli Ya Jika Teman Ada Yang Sama Punya Randa Seperti Saya Ini Bisa Dicopot Teman Teman Kepalanya Bisa Dicopot Nah Seperti Ini Nah Review Seperti Ini Ini Bagus Banget Dan Saya Perlihatkan Dulu Kamera Ini Bagus Banget Sangat Worth it Dengan Harga Segitu Dapat Produk Seperti Ini Kalau Dibandingkan Pengecatan Topeng Ini Jika Dibandingkan Dengan Pengecatan Barong Yang Saya Cat Sendiri Ini Lebih Bagus Banget Ini Lebih Bagus Untuk Kerapian Ya Untuk Kerapian Ini Rapi Banget Dan Arsiran Arsiran Bulunya Itu Bagus Banget Sesuai Dan Untuk Bagian Dalam Topeng Nah Ini Sangat Menyerupai Topeng Randa Ukuran Asli Dan Ini Untuk Bagian Rambut Ini Yang Warna Merah Tempat Makotanya Istilahnya Ini Di 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 Ulat Pakai Bambu Menyerupai Dengan Aslinya Ini Bagus Banget Dan Topengnya Ini Bisa Copot Lagi Dari Rambutnya Bisa Dipisah Karena Ini Cuma Disambung Pakai Benang Pakai Tali Tali Apa Ini Pakai Tali Nilon Sini Dan Detailnya Bagus Banget Dan Untuk Topengnya Ini Nah Jika Teman-teman Detail Melihatnya Ini Bagian Bawah Matanya Itu Berlubang Ada Lubangnya Nah Jika Di Dalam Topeng Ukuran Asli Itu Sebenarnya Lubang Ini Dipakai Untuk Melihat Untuk Melihat Bagi Penarinya Dan Sangat Detail Banget Sangat Rapi Sangat Detail Dan Kita Review Bagian Begini Ini Bagian Bajunya Ini Bajunya Memakai Kain Nama Kainnya Saya kurang Tahu Ini Nama Kainnya Apa Dan Dijahit Dengan Sangat Rapi Tidak Ada Kayak Jahitan Yang Yang Belepotan Itu Gak Ada Ini Rapi Banget Dan Teman Teman Juga Bisa Gini Saya Buka Nah Bisa Dilepas Lagi Tuh Bajunya Seperti Ini Sebenarnya Ini Bajunya Untuk Hiasan Tongkok Sebenarnya Jika Jika teman-teman Tahu Untuk Bagian Randa Itu Biasanya Ada Bagian Tongkok Kalau Baju Itu Beda Lagi Sebenarnya Ini Untuk Tongkok Jadi Yang Dapat Itu Ini Ini Apa Usus Usus Dan Bagian Gini Susunya Kedua Dan Badong Ini Badong Ini Ada Kesan Rambut Rambut Gitu Ini Dari Bahannya Itu Rambut Sintetis Dan Pokoknya Bagus lah Ini Tuh Jadi Bukan Ini Itu Bukan Baju Komplit Sama Tangannya Lengannya Itu Enggak Ini Bukan Bajunya Tapi Cuma Gini Ya Kayak Di Tongkok Itu Biasanya Ada Khususus Beda Kalau Baju Itu Beda Lagi Nah Nah Untuk Gininya Nah Ini Untuk Tongkoknya Ini Sangat Rapi Sangat Bagus Nah Ini Uniknya Disini Ini Saya Isi Sendiri Supaya Itu Supaya Kesannya Itu Lebih Istilahnya Apa Ya Enggak Kurus Istilahnya Supaya Isinya Itu Enggak Kurus Nah Ini Lebih Berisi Lah Gitu Ya Jadi Lebih Berisi Dia Dan Saat Ditutupi Dengan Rambut Rambut Rambutnya Itu Akan Mengembang Nah Itu Bagus Banget Jadi Saya Berinisiatif Isi Sendiri Dengan Kain Kain Seperti Ini Supaya Lebih Berisi Jadi Lebih Bagus Lagi Jadi Bukan Dapat Dapat Kayak Gini Jadi Kalau Teman Teman Beli Ini Tidak Ada Cuma Dapat Toko Seperti Ini Dan Ini Rapi Banget Walaupun Sebenarnya Agak Gini Agak Kurang Seimbang Sebenarnya Tapi Bagus Selah Untuk Alerga Sebenarnya Bagus Banget Oke Kita Pasang Lagi Ya Kita Pasang Lagi Nah Tuh Ini Randanya Ini Bagus Banget Kesan Serem Itu Berdapat Banget Teman Sesuai Dengan Requestan Saya Karena Memang Bagusnya Memesan Itu Bagusnya Memesan Itu Seperti Ini Jadi Hasilnya Itu Sesuai Dengan Keinginan Kita Beda Kalau Kita Misalnya Membeli Yang Ready Membeli Yang Udah Jadi Yang Udah Ready Itu Kadang Kala Itu Ada Beberapa Part Yang Saya Kurang Suka Kurang Ada Di Keinginan Saya Jadi Kalau Teman-teman Pesen Itu Bagus Banget Sesuai Dengan Keinginan Teman-teman Cuma Kekurangannya Itu Harus Nunggu Teman-teman Hasil Hasilnya Bagus Tapi Teman-teman Harus Nunggu Beberapa Bulan Supaya Jadi Karena Mengingat Yang Membuatnya Juga Pasti Tidak Membuat Pesenan Teman-teman Juga Banyak Pengerajin Itu Banyak Menyelesaikan Pesenan-pesenan Orang Lain Juga Yang Lebih Dulu Dari Kita Jadi Terbayarlah Waktu Kita Memesan Waktu Kita Menunggu Selama Beberapa Bulan Terbayarkan Dengan Hasil Yang Sangat Bagus Seperti Ini Sangat Memuaskan Sangat Worth it Sekali Nah Ini Sebelum Saya Pasang Topeng Saya Pasang Ini Dulu Ini Sebenarnya Untuk Pengganjal Sebenarnya Supaya Topeng Itu Ada Di Tongkok Itu Tidak Geser Kokoh Kuat Jadi Saya Buatkan Ini Buatkan Sendiri Sebenarnya Pakai Kain Ini Sebenarnya Sisa Untuk Untuk Barong Seperti ini Ini Saya Buat Sendiri Lalu Lalu Dipasang Dengan Topeng Nah Seperti ini Ini Jadinya Tidak Goyang Dia Kuat Jadinya Nah Ini Bagus Sangat Teman Teman Jadi Kalau kita Pasangkan Barong Dengan Rangdanya Seperti ini Jadi Bagus Karena Memang Tingginya Saya Sesuaikan Dengan Barong Yang Saya Miliki Tingginya Ini Kalau Punya Sepasang Seperti ini Bagus Sepasang Seperti ini Ada Barong Ada Rangda Sangat Bagus Sekali Oke Teman Sampai Disini Saja Perjumpaan Kita Kita Sudah Mereview Kedua Produk Terkenal Dari Bali Barong Dan Rangda Ini Produk Terkenal Jadi Turis-turis Yang datang Ke Bali Pasti Tahu Inilah Teman-teman Yang Juga Yang Dari Luar Daerah Bali Pasti Tahu Ini Karena Kedua Produk Seni Ini Sangat Populer Sangat Digemari Oleh Masyarakat Jadi Siapa Orang Yang Pernah Ke Bali Tapi Gak Tahu Ini Gak Tahu Kesenian Dua Kesenian Ini Dan Oke Sampai Disini Sampai Perjumpaan Kita Sampai Ketemu Lagi Di Konten Series Berikutnya Dan Jika Teman-teman Menyukai Konten Yang Seperti Ini Silahkan Subscribe Channel Ini Like Dan Comment Di kolom Komentar Di bawah Jika Jika Teman-teman Ada Pertanyaan Terkait Dengan Konten Yang Saya Video Yang Saya Buat Kali Ini Terkait Dengan Barong Terkait Dengan Meranda Jika Teman-teman Ada Yang Kurang Mengerti Atau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Teman-teman Tanyakan Di kolom Komentar Di bawah Oke Sampai Disini Perjumpaan Kita Pada Konek Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Di Konten Saya Berikutnya Sampai Joppa